Pripot merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia Perusahaan Pripot yang melakukan penambangan di Indonesia merupakan afiliasi langsung dari Pripot yang berasal dari Amerika Serikat, yakni Pripot McMoran Praktik yang dilakukan Pripot di Indonesia adalah penambangan dari berbagai sumber daya alam Papua seperti tembaga, emas, dan perak Saking banyaknya jumlah biji tambang yang ada di tambang PT Pripot membuatnya menjadi tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia Perusahaan pertambangan PT Pripot Indonesia memiliki sejarah panjang di Indonesia khususnya di tanah Papua Namun sebelumnya perlu diketahui, jauh sebelum bernama Papua, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973 Nama Irian Barat kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang Pripot Nama Irian Jaya digunakan secara resmi hingga tahun 2002 Hingga kemudian nama provinsi ini diganti lagi menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua Kekayaan alam Papua sudah tidak diragukan lagi Maka tidak heran banyak perusahaan asing yang berebut izin ingin melakukan eksploitasi Papua merupakan wilayah yang kaya akan bahan tambang seperti emas, tembaga, dan perak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia Dengan luas mencapai 229.893,75 hektare yang menghasilkan jumlah cadang biji sebesar 52 persen Tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogi Yayi, Mimika, dan Pani Yayi Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda Jens Jekwes Dozi pada 1936 Dozi melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Voteroliem Mascavage atau NNGVM Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua Saat itu kondisi dunia tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda Sempat tidak terdengar kabar, pada Agustus 1959 berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, Direktur dan Pakar Ali Pertambangan PT Privat Dengan Jan van Preussen, Direktur Pelaksana East Borneo Company Dalam rapat itu, Jan van Preussen bercerita kepada Wilson tentang isi buku Dozi yang ditemukan dalam kondisi berdebu Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozi soal gunung tembaga itu Berbekal laporan Dozi, Wilson dan rombongannya mengunjungi lokasi tambang Papua pada Februari 1960 Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu Persis seperti yang ditulis oleh Dozi, Wilson menyatakan kekagumannya akan hamparan mineral yang tidak pernah dia lihat sebelumnya Saat mencapai Ersberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah Wilson menyebut wilayah ini sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50 persen biji besi, 3 persen tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya Berselang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan lewat temuan itu kepada Presiden Pripot, yaitu Bob Hills di New York, Amerika Serikat Dia menyebut dari area 14 hektare hanya 1 hektare tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter Karena hal tersebut, Pripot kemudian memutuskan menaikkan kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960 Namun nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya di Irian Barat Hubungan Indonesia dan Belanda saat itu makin memanas, bahkan Presiden Soekarno waktu itu menempatkan pasukan militer di Irian Barat Perjanjian kerjasama antara East Borneo Company dan Pripot pun akhirnya mentah Pemerintah Amerika Serikat saat itu dikuasai oleh John F. Kennedy justru membela Indonesia Dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Fland kepada Belanda jika tetap mempertahankan Irian Barat Belanda yang saat itu membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya pasca kehancuran Perang Dunia II terpaksa hengkang dari Irian Barat Para petinggi Pripot pun geram, terlebih saat mendengar John F. Kennedy menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia Sebesar 11 juta USD dengan melibatkan International Monetary Fund dan World Bank Setelah John F. Kennedy terbunuh pada 22 November 1963 dan Soekarno-Lengser melalui surat perintah 11 Maret atau SuperSmart 1966 Kebijakan pemerintah Amerika Serikat maupun Indonesia berubah Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka Kemudian dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Pripot Tanggal ini sekaligus menjadi hari jadi Pripot Dengan demikian, Pripot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto Setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, Pripot akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Pripot Indonesia di Irian Jaya Untuk membangun pertambangan di lokasi Gunung Ersberg, Pripot menyewa firma terkenal bernama Bechel yang berasal dari California, Amerika Serikat Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim Karena mereka harus membangun jalan sepanjang 123 km dan jalurnya melewati hutan, sungai, dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang ini, mereka harus membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter Hal ini menjadikannya sebagai kereta gantung tercuram dan terpanjang di dunia, dengan panjang rutanya mencapai 2743 meter Kereta gantung ini digunakan untuk membawa berbagai macam material serta alat berat untuk membangun tambang di Gunung Ersberg Setelah 5 tahun, tambang ini pun selesai dibangun dan pembangunannya membutuhkan biaya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat Atau setara 14,5 triliun rupiah dengan kur saat ini Setelah berhasil menambang biji tembaga di Gunung Ersberg, Pripot kemudian menghadapi masalah dalam pengiriman biji tambang ke pabrik untuk diproses Hal ini dikarenakan pengiriman menggunakan truk dan kereta gantung tidak akan cukup untuk memuat semua hasil biji tambang tersebut Serta membutuhkan waktu lama sehingga akan membuat kerugian pada Pripot Akhirnya mereka pun memiliki cara lain, yaitu dengan menjatuhkan langsung biji tembaga ke bawah menggunakan suatu alat yang berukuran besar Ketika biji tambang tersebut jatuh ke bawah, maka biji tersebut akan hacur menjadi bagian-bagian kecil sehingga memudahkan untuk memindahkan biji tambang tersebut Biji tambang ini kemudian dibawa melalui Conveyor Bell langsung menuju ke pabrik pengolahan Di dalam pabrik ini terdapat mesin klaser terbesar di dunia dengan diameter mencapai 12 meter Mesin klaser ini berfungsi untuk menghacurkan biji tembaga hingga menjadi bebatuan yang halus Atau disebut dengan folder ore yang kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat seluruh yang mengandung tembaga dan emas Konsentrat ini pun diproses lagi dengan cara dilebur atau disebut juga dengan smelter Setiap ton dari konsentrat ini mengandung 317 kg tembaga, 30 gram emas, dan sekitar 30 gram perak Pada Desember 1972, hasil pengolahan biji tembaga ini pun dikirim untuk pertama kalinya menggunakan kapal di Pelabuhan Irian Jaya Setelah itu, karena cadangan Ersberg diperkirakan habis pada 1987 Maka pada tahun 1984, pimpinan peripot McMoran Pemerintahkan semua jajaran peripot untuk eksplorasi dan mencari lokasi tambang lain Akhirnya, pada tahun 1987, mereka berhasil menemukan gunung Gresberg Yang berjarak 3,2 km dari gunung Ersberg dan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi Gresberg ini diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 43 miliar font biji tembaga Dan 52 juta troy oz emas Serta merupakan cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan di dunia Lokasi Gresberg jauh lebih terpencil dan lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan Ersberg Karena terhalang banyak tebing curam dan tinggi Namun dengan adanya para insinyur, hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan teknologi modern Kemudian, karena terdapat tebing yang menghalangi antara Ersberg dan Gresberg ini Setinggi lebih dari 4.000 meter Maka, untuk membuat akses dari tambang Ersberg ke Gresberg Mereka membuat hitrod yang tidak seperti jalan pada umumnya Hitrod ini memiliki sudut kemiringan antara 22 hingga 30 derajat Serta jalurnya berliku-liku dan menanjak hingga ketinggian 4.114 meter Keberadaan hitrod ini sangat membantu dalam pengiriman biji tembaga dari Gresberg ke Ersberg Untuk proses pengolahan Selain itu, jalan ini juga digunakan untuk membawa berbagai macam komponen alat berat Yang beratnya mencapai puluhan ton Gresberg sendiri mulai dieksplorasi pada tahun 1988 Dan proses penambangannya dilakukan secara non-stop siang dan malam Yang dimana setiap harinya dapat menambang sebanyak 600.000 ton biji tembaga Dengan menggunakan berbagai macam alat berat yang terbesar di dunia Salah satu alat berat yang digunakan dalam pertambangan Gresberg ini Adalah menggunakan sovel yang terbesar di dunia Dalam sekali angkut, alat ini dapat mengangkut bebatuan tambang Sebanyak 80 ton per angkutnya Selain itu, untuk dam truknya Mereka juga memiliki yang terbesar Dengan kapasitas tampung sebanyak 320 ton Dan beratnya mencapai 500 ton dalam kondisi penuh Sepanjang 51 tahun lamanya Tepatnya sejak 1967 sampai 2018 Perjalanan bisnis ini penuh dengan volemik dan berbagai isu Mengingat selama puluhan tahun Tambang yang penuh dengan potensi mineral ini Dinilai lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat daripada Indonesia Sebelumnya, Presiden SBY menerbitkan Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 Yang menekankan wajibnya dispestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang Dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus Namun sayangnya sampai akhir masa jawatannya Upaya negosiasi dan dispestasi ini tidak selesai Hingga pada masa pemerintahan Jokowi Tepatnya pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport Perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia Sampai akhirnya pemerintah Indonesia menguasai sebagian besar atau sebanyak 51% saham perusahaan tersebut Dengan kepemilikan yang dikuasai pemerintah Indonesia Saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia Dibandingkan sebelum dispestasi dari Freeport McMoran Total saat ini sebanyak 70% dari pendapatan Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia Terima kasih telah menonton!